Astagfirullah, 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 anginnya, anginnya, ya Allah kustik, anginnya. Hasil tes urin negatif artis Ririn Ekawati diizinkan pulang polisi. Pemerintah umumkan dua pasien baru positif corona. Sensasi kuliner menikmati sate kambing langganan keluarga Presiden Jokowi di Solo. Cuaca di Ibu Kota siang hingga malam ini lebih bersahabat. Umumnya cerah berawan di sebagian besar wilayah Jakarta dengan suhu antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Halo selamat siang pemirsa menemani aktivitas siang Anda. Buletin ID siang kembali hadir bersama saya Marlin Silayen. Inilah buletin ID siang selengkapnya. Pemirsa Kericuhan mewarnai prarekonstruksi kasus pembunuhan siswi Madrasa Sanawiyah Negeri Kota Tanjung Malai, Sumatera Utara. Dari rekonstruksi terungkap, tersangka membekap korban hingga tewas dan menyetubuhinya. Beran rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang siswi MTS Negeri Kota Tanjung Malai yang ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di kawasan Pringgan, Pasar Baru, Kota Tanjung Malai berakhir icu. Dikawal ketat petugas kepolisian, tersangka SIE menjadi buruan warga dan keluarga korban saat hendak memperagakan adegan pembunuhan di dalam rumah korban. Beruntung, polisi berhasil meredam situasi yang mulai tidak kondusif. Dalam gelar adegan tersebut, terungkap tersangka yang baru berusia 16 tahun masuk ke rumah korban saat orang tua korban sudah terlelam. Selanjutnya, tersangka masuk ke kamar dan membekap korban, mencekik dan memukul korban hingga tewas. Pelaku kemudian menyetubuhi korban yang sudah tidak berjawa. Kepada polisi, tersangka mengaku menyukai korban yang masih mempunyai hubungan saudara. Ya, kesal kalilah kalau dapat penggunaan ini dihukum seberat-beratnya lah. Karena dia, kesitu yang memperkuasnya, lagi digunuhkan. Ya, dari rekonstruksi tadi, tersangka memperagakan sambil menyekap korban dengan menggunakan batal, tersangka juga sangat bersama-sama menyetubuhi korban. Sebelumnya, akhir pekan lalu, korban ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya dengan sejumlah luka lebam di sekujur tubuh. Korban ditemukan ibunya setelah sang ibu curiga karena korban tidak menjawab meski berulang kali dibangunkan untuk sekolah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews, Maporkan.